Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar? Terdengar Pak. Oke, slide-nya sudah ya? Sudah Pak. Oke. Oke, materi hari ini tentang definisi data, jadi tipe data apa saja yang paling dasar di assembly. Kemudian sedikit tentang operasi di stack. Nah, stack itu apa nanti kita bahas di sini. Kemudian ada kuis ya. Kuisnya, berapa soalnya saya lupa. Pokoknya nanti tiap pekan ada kuis, kemudian attempt-nya dua kali. Jadi, kalian bisa nyoba dua kali attempt. Terus nanti nilainya kita ambil tiga terbaik. Kemudian setelah kuisnya berakhir, kan ada praktikum yang satu lagi, hari Rabu. Jadi, berakhirnya Rabu malam. Nanti kalian bisa cek lagi nilai kalian berapa. Kemudian jawaban yang benar apa, dicek di kuis di sini. Di review aja kuisnya. Terus, untuk latihan lagi ada DLX. Nah, ini kayak nyicil aja nanti buat ujian praktikum. Sudah saya tambahkan tiga soal. Jadi, yang pakai sistem call kemarin ada print. Kemudian ada ini pakai sistem call write. Ada read. Pakai sistem call read. Kemudian kita coba hari ini pakai printf. Printf itu pakai label DC, pakai fungsi, fungsi printf. Nah, untuk menempatkan argumen, parameter printf itu pakai operasi push. Push ke stack. Oke, jadi itu ada kuis setiap pekan. Silakan dikerjakan nanti bebas waktunya. Kemudian persiapkan dulu ya. Ini perkalian hex spinner. Jadi, latihan dulu. Biasanya ini banyak yang jelek nih. Karena kehabisan waktu untuk pengerjaannya. Kemudian tiap pekan juga ada soal DLX untuk latihan. Oke, baik. Kita masuk ke materinya. Oke, jadi untuk materi kali ini kita bahas tentang segmen model memori tiap program. Jadi, tiap program itu pasti butuh memori. Kemudian program itu disimpan dalam suatu exe, executable. Jadi, file itu adalah image dari memori. Nanti isi dari exe itu akan di-copy ke file. Di image-nya. Kemudian di dalam program itu dibagi per segmen atau section. Karena kita pakai model segmentasi. Kemudian segmen apa saja ada segmen text. Ini untuk kode. Jadi, kode program ada di segmen text. Kemudian yang kedua adalah segmen data. Segmen data untuk variable global. Jadi, variable global taruh di segmen data. Kemudian ada segmen BSS. Ini masuk ke segmen data. Kalau segmen data ini sudah ada isinya. Jadi, sudah di inisialisasi. Misalnya A sama dengan 5. Kemudian kalau di BSS itu masih kosong. Misalnya kita cuma taruh integer A. Tapi belum ada isinya. Itu taruh di segmen BSS. Singkatannya. Saya lupa nih. Lupa saja nih. BSS ada singkatannya nih. Nah, ini ada. Block started by symbol. Jadi, cuma symbol saja. Jadi, misalnya kita pingin variable A isinya 10 integer. Nanti kita reserve sebanyak berapa byte. Kayak gitu. Oke. Jadi, segmen text untuk kode program. Segmen data untuk variable global. Nah, variable lokal taruh di mana? Taruh di stack. Ini ukurannya bisa mengecil, bisa membesar. Tergantung variable global. Eh, variable lokal yang akan dipakai. Tergantung parameter fungsi yang ada. Taruh di stack. Jadi, misalnya kita panggil fungsi. Kan fungsi kan ada return-nya. Return. Kemudian ada parameter. Itu taruhnya di stack. Dan kalau ada variable lokal, di dalam fungsi juga taruh di stack semuanya. Oke. Nanti untuk operasi di stack, stack itu menggunakan register namanya stack pointer. ESP. Terus ditumpuk. Numpuknya dari atas. Atas ke bawah tumpunya. Oke. Saya gambarkan biar lebih jelas. Jadi, di sini kan cuma tulisannya saja. Oke, kita ngomongnya 32-bit ya. Jadi, ini adalah Virtual memory dari tiap proses. Ini misalnya memory-nya. Terus dibagi per segmen. Nah, untuk virtual memory itu program dia ngelihatnya. Kalau sudah jalan, dia ngelihatnya memorinya mulai dari alamat 0 sampai alamat paling maksimal. Kalau maksimalnya 32-bit berapa? Alamat memori-nya. Kalian punya Windows 32-bit, itu max RAM-nya berapa yang bisa dipasang? 4GB. 4GB. Kenapa 4GB? Saya pernah cerita belum. Oke. Jadi, alamat max-nya 2 pangkat, 32. Ini mulanya dari 0, berarti ini kurangi 1. Jangan lupa kurangi 1. Ini error yang paling banyak di sini. Off by 1 error. Terus, paling bawah itu segmen text. Itu kode, kode program. Jadi, tiap segmen mulainya dari 0. Sesuai dengan offset-nya masing-masing. Tergantung besarnya. Jadi, besar segmen text itu tiap program bervariasi. Terus, atasnya ada segmen data untuk variable global dan BSS. Nah, BSS ini opsional. Bisa ada, bisa enggak. Ini berarti untuk program, untuk variable global. Terus, yang variable lokal taruh di stack. Nah, stack ini bisa bertambah, bisa menciut. Jadi, tergantung programnya kita lagi ngapain nih. Kalau misalnya programnya program rekursif, berarti dia manggil banyak fungsi, banyak, kita nanti stack-nya akan tumbuh terus ke bawah. Nah, kalau udah RAM-nya enggak cukup, stack-nya enggak cukup, itu nanti stack overflow. Itu berarti RAM-nya udah enggak cukup. Itu kalau kita pakai program rekursif, yang boros memory di stack-nya, untuk variable lokal. Terus, ini saya beli keterangan, ini programnya. OD program gitu aja ya. Terus, yang sini untuk variable global. Kalau di assembly, variable global itu ada labelnya. Jadi, bisa diberi label. Ini besarnya bervariasi nih ya. Nanti bisa bervariasi nih. Sesuai dengan programnya. Terus, stack kan untuk variable lokal. Nah, stack ini bisa berubah-ubah nih, besarnya. Terus, yang kosong buat apa? Nah, yang kosong nih ya udah dibiarin kosong. Berarti nanti di virtual memory, terus di mapping ke memory fisik RAM yang beneran. Nanti yang ada isinya tuh yang ditaruh ke RAM. Yang kosong biarin. Walaupun di programnya, dia melihat semua RAM milik dia. Kan 0 sampai 4 giga nih. Milik dia semua. Tapi nanti kalau di mapping ke RAM yang sebenarnya, itu lebih kecil. Karena biasanya yang tengah ini kosong nih. Yang tengah itu untuk kalau kasih dinamis. Kalau kalian udah mainan malloc. Udah ya malloc. Udah belum? Memory allocation. Cek, cek. Ya, Pak. Udah. Fungsinya buat apa malloc? Mengalokasikan memory. Kenapa nggak pakai variable lokal ada? Aja. Kenapa nggak di-stack aja? Karena berusaha dinamis. Saya nggak tahu, Pak. Ya, karena stack ini terbatas nih. Biasanya dibatasi oleh OS-nya. Berapa ya? Ya, tergantung OS-nya nih. Kalau Linux, kalau nggak salah 16 kilobyte. Jadi, kalau kalian bikin array variable lokal, misalnya 16 kilobyte itu berapa kali berapa ya? 4.000 x 4.000, cobain. Nggak bisa. Udah pernah coba belum? 4.000 x 4.000 array di, array dua dimensi di variable lokal. Itu programnya kan, nggak bisa jalan. Jadi, harus pakai alokasi dinamis. Itu istilahnya heap. Kalau heap kebalikan dari stack. Dia di bawah, terus dia naik ke atas kalau nambah lagi. Jadi, heap isinya ya variable dinamis, alokasi dinamis. Terus, kalau library taruh di tengah-tengah sini juga. Intinya itu. Jadi, ada segmen text, segmen data, segmen untuk stack. Nah, yang stack ini yang manage OS-nya nih. Jadi, kita nggak definisikan yang stack. Jadi, isinya nanti berubah-ubah. Sesuai dengan programnya ada di mana. Apalagi ya. Oke, heap tadi keterangannya alokasi dinamis. Alokasi memori dinamis. Yang statis di mana? Statisnya di stack. Terus, kenapa harus dinamis? Karena yang di stack terbatas. Ini paling 16 kilobyte nih. Nanti silahkan di... Masing-masing pakai stack-nya berapa. User limit. Unlimited. Stack, stack, stack. Stack size. Nah, ini stack size 8 kilobyte kalau di Linux nih. Default-nya. Nanti coba aja bikin array tadi. 4.000 x 4.000 integer. Nah, harusnya nggak bisa jalan segmentation fault. Keluar dari segmen stack. Balik lagi ke... Oke, stack udah. Ini penjelasannya ya. Jadi, alamat paling bawah itu segmen text. Nggak harus dari nol ya. Mungkin OS-nya nambahin sesuatu di paling bawah nih. Bisa nih. Biasanya yang paling bawah nih adalah letak OS-nya nih. Jadi, nggak harus dari nol. Tergantung implementasinya. Jadi, yang bawah paling bawah itu ada lagi. Ini kan teorinya kayak gini. Yang bawah paling bawah nih. Nggak boleh diganggu-gugat nih. Sebenarnya nih ada nih. Ada OS dan kawan-kawan. OS-nya. Terus. Jadi, segmen text ini fix. Nggak bisa nambah. Terus, segmen data juga fix. Setelah segmen text, kemudian di atasnya ada heap. Nah, atasnya segmen data ada heap. Kemudian paling atas ada stack. Nah, yang stack ini alamatnya di paling atas nih. Alamat paling tinggi. Ini simple aja nih ya. Jadi, mungkin di tengah-tengahnya ada library, itu bisa aja. Paling bawah ada OS. Ini kayak bisa. Oke, jadi untuk model memorinya seperti ini. Jadi, antara program dan data itu dicampur di memory. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk layout memory program. Ada yang penasaran atau yang perlu ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada lanjut. Ini kode program. Lanjut ke definisi data. Jadi, ini tinggal kita mapping aja sih. Yang di assembly nyebutnya apa. Terus, kalau di C itu nyebutnya apa. Oke, jadi tadi ada dua segmen yang bisa kita berikan label untuk variablenya. Kalau yang variabel lokal di assembly gak bisa dikasih label. Jadi, nanti pakai offset aja nih. Kalau variabel lokal. Oke, kita bicarakan yang variabel global dulu. Adanya di segmen data. Nah, kalau segmen data itu pakai. Direktifnya pakai D. D kemudian tipe datanya apa. D itu dari define. Jadi, segmen data. Ini untuk sintaks assembly-nya. Kalau di segmen BSS pakai R. Dan dia cuma nama variable aja. Dia cuma reserve. Jadi, pesen tipe data apa atau sebanyak berapa reserve. Terus, tipe datanya apa aja di assembly. Ada byte. D ini byte. Kemudian byte itu 8 bit. 8 bitnya 8. Terus, yang 16 bit ada word. Satu word itu sesuai dengan arsitektur. X86 kan mulanya dari 16 bit. Berarti satu word-nya itu 16. Walaupun udah jadi di-upgrade jadi 32 bit. Itu nyebutnya word itu tetap 16. Untuk tipe datanya. Tapi kalau nanti di teori. Satu word itu sama dengan. Lebar ininya. Integernya. Jadi, lebar register-nya berapa. Misalnya. Arsitektur 32 bit. Berarti kalau di teori ya. Satu word itu 32 bit. Tapi karena ini ngomongnya X86 yang asalnya dari arsitektur 16 bit. Maka di sini satu word itu 16 bit. Nggak bisa berubah nih. Karena harus compatible dengan versi sebelumnya. Kemudian yang 32 bit itu nyebutnya double word. D. D itu double word. 32 bit. Oke, byte itu kalau di-isi sama dengan char. Ini kalau di-isi ya. Char. Word itu 16 bit. Itu short. Short integer. 32 bit. Itu integer biasa. Atau single precision. Floating point. Float. Terus yang double. Itu pakai quad word. Q. Quad word. 64 bit. Ini kalau integer itu tipe datanya long. Terus kalau untuk floating point. Tipe datanya double precision floating point. Apa lagi? Ada 10 word tapi nggak kita pakai. Ini aja deh. Biar kalian nggak pusing. Jadi kalau di segmen data itu. Untuk membuat variable definisinya gini. Jadi label. Terus D. Kemudian tipe datanya apa. Misalnya. Contoh nih ya. Saya pengen di segmen data. Section. Section sama segmen sama aja. Kalau di assembly. Bisa segmen. Bisa section. Terus titik. Harus pakai titik. Misalnya saya pengen bikin hello world. Kemarin kan ada hello world. Jadi bikin labelnya. Labelnya misalnya message. Kemudian hello world itu kan string. Jadi. Kumpulan dari karakter. Jadi define. Kemudian byte. Terus. Bytenya apa aja. Bisa petiknya. Petik satu atau petik dua. Nggak masalah. Ini byte-nya hello world. Terus. Perlu ada new line. Nah kalau new line itu. Langsung byte-nya. Jadi asci-nya berapa. New line byte-nya 10. Sudah. Gitu aja. Jadi message. Define byte. Di atas nih. Kalau di segmen data. Pakai define. Pakai D. Kemudian lanjut ke. Satu huruf. Tipe datanya apa. Jadi. Berapa byte. Satu byte. Dua byte. Atau empat byte. Atau delapan byte. Oke. Terus panjangnya. Misalnya panjangnya berupa integer. Tipe datanya. Integer itu berarti empat byte. Ya kan. Jadi define. Kalau untuk integer itu double word. Yang di atas nih. Kalau mau integer. Ini. Pakai double word. Berarti D. Define. Terus tipe datanya. Double word. Panjangnya. Misalnya kita manual aja. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sebelum. Sebelum. Dua belas. Dua belas. Gitu. Oke. Lanjut. Contoh untuk segmen yang BSS. Nah. Ini opsional nih BSS. Bisa kalian taruh di segmen data. Terus. Misalnya. Message. DB. Tanda tanya. Itu berarti isinya random. Tapi untuk array. Lebih bagus di BSS. Karena kita bisa reserve jumlahnya. Berapa block. Misalnya kita ingin bikin array. Array. Array integer. Define. Double word. Terus arraynya misalnya 100 x 100. Berarti. Eh kok define sih. Reserve ya. Kalau di segmen BSS. Jangan lupa pakai reserve. Reserve. R. Kemudian. D nya tipe datanya. Double word. Misalnya arraynya 100 x 100. Berarti kita reserve nya berapa block nih. Jadi 100 x 100. Jadi 10 ribu. Oke perhatikan ini bukan isi datanya. Ini bukan isi datanya ya. Ini adalah blocknya. Berapa block yang mau kita pesan. Ini komentar. Ini array. 100 x 100 x 100. Gitu. Biasanya salah di sini nih. Dikira isinya 10 ribu. Bukan. Tapi kita reserve. Jadi pesan 1 block. Integer. Sejumlah 10 ribu. 10 ribu elemen. Oke. Oke sampai sini ada pertanyaan untuk variable global di segmen data dan BSS. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada. Lanjut. Di penjelasan di sini. Apa nih. Ya ini yang kita pakai tadi. Byte. Kemudian. Word. Kemudian double word. Kemudian quad word. Nah ini ya real nih. Lewat aja nih. Terus. Nah ini contohnya nih. Section data berarti pakai define. Depannya D semua nih. Terus. Misalnya choice. Ini define byte. Berarti isinya 1 byte. Kayak gini. Isinya 1 huruf saja nih. Asci. Y. Terus. Zero. Define byte. Isinya 0. Berarti ini char sebagai angka nih. Terus. Kalau mau random value-nya. Ya sesuai dengan isi RAM yang sekarang apa. Nggak di overwrite. Paketan datanya. Terus. Terus lanjut ke bawahnya ini untuk tipe data short. Short integer. Define word. Short integer itu dari 0 sampai 65 ribu. Kalau yang unsign. Kalau yang unsign. Kalau yang unsign itu dari minus 32 ribu sampai 32 ribu. Sekitar gitu. Kalau yang minus. Biasa aja pakai minus. Terus kalau berupa array pakai koma nih. Kayak gini. Berarti wilis ini array. Terus isinya adalah 5 elemen. Pisahkan dengan koma. Kemudian untuk floating point. Pakai point. Floating point. 1.234. Terus ini yang minus. Nanti untuk representasi floating point di komputer itu kayak gimana. Nanti di pertemuan ke-8. Di kuliah. Kalau integer kan gampang. Tinggal konversi ke binar. Kalau floating point gimana binarnya. Nanti di kuliah. Terus dq ini long integer. Quad word. Bisa juga untuk double precision floating point. Kayak gini. Bisa juga pakai notasi ilmiah. Pakai eksponen. Ini berarti artinya 3,2 kali 10 pangkat minus 260. Pangkat nih. Jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 260. Beaker number dt ini 10 byte. Jadi ya 10 byte atau 80 bit. Ini jarang kita pakai karena ya susah. Registernya nggak muat. Registernya muatnya kan 32 bit. Terus kalau yang quad word 64 bit kita bisa pakai 2 register. Kalau yang ini harus pakai register khusus. Ini jarang kita pakai. Terus ada directive times. Ini kalau mau ngisi yang sama. Misalnya kita pingin variable stars. Itu define byte. Isinya adalah bintang 9 kali. Kita pakai times stars. Times 9. Isinya ini. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Sama aja. Ini directive di assembler-nya nih. Untuk mempermudah aja. Oke. Terus untuk array. Pakai koma ya. Seperti tadi. Terus ini juga. Kemudian ini array karakter. Bisa langsung petik ini. Berarti otomatis ini jadi array karakter. Terus kalau ada karakter yang nggak bisa di print. Misalnya 0. Itu pakai koma. Langsung asci-nya. Nilai asci-nya. Terus. Ya udah nih bisa lanjut ke bawah nih. Bawah langsung define byte. Berarti labelnya mana? Labelnya ngikut yang atas. Jadi ini. Yang variable ini. Labelnya ngikut yang atas nih. Griting 2. Tinggal nanti index-nya berapa mulainya. Oke. Jangan bingung kalau gini. Berarti yang di sini. Ini labelnya adalah ngikut ke yang atas. Griting 2. Terus yang BSS. Ini contoh-contohnya. Reserve byte. 100 byte. Ini 100 byte ya. Bukan isinya 1 byte isinya 100. Nilai 100 bukan. Tapi dia pesan 1 block isinya 100 byte. Ini dan seterusnya nih. Oke lanjut. Eh ada pertanyaan dulu nggak nih? Definisi data dan tipe data di assembly. Nggak ada? Nggak ada lanjut. Oke terus lanjut ke operasi stack. Jadi untuk menaruh di stack kita pakai operasi push. Kemudian untuk mengambilnya pakai pop. Oke untuk operasinya detailnya ada di sini nih. Set instruksi x86. Oke set instruksi kemudian untuk transfer ada push ada pop. Nah klik aja yang push. Yang apa ini? Oke yang push. Ini kita menaruh data di stack. Kemudian nilai stack pointernya akan berkurang sebesar 4. Oke. Jadi datanya taruh di alamat yang ditunjuk stack pointer yang lama. Terus stack pointernya di update. Karena kita udah naruh 1 data. Nah maka stack pointernya tambah 4 byte. Kenapa 4 byte? Ya karena tiap 1 push itu 32 byte. 32 byte itu sama dengan 4 byte di alamat. Jadi alamatnya geser 4 ke bawah. Nah unstacknya kan tumbuhnya ke bawah. Oke terus yang bisa di push adalah isi register 32 byte. Kemudian bisa juga isi memory. Oke. Ada-ada lancar. opcode-nya nih. Kode instruksinya. Nanti kalau di assemble itu jadi kode mesinnya berapa. Misalnya push 5 berarti nanti jadi kode mesin 68. Terus nilainya 050000. Kayak gitu. Tadi kayaknya di komentar gak ada ya. Itu push. Oke kita lihat contohnya nih. Oke jadi disini EAX diisi dengan nilai 16. 10 hexa nih ya. Sama dengan 16 decimal. Terus push EAX. Berarti isi dari EAX itu di copy ke stack. Dikopi ke memory. Stack itu ada di memory, di RAM. Jadi stack paling atas isinya adalah nilainya 10 hexa decimal. Terus selanjutnya AX diisi dengan nilai 1. Kemudian push EAX. Berarti stack-nya nambah lagi ke bawah nilainya adalah 1. Jadi nanti bisa coret-coret disini gak ya. Saya gak pakai aplikasi PDF. Oke saya contohkan kodenya nih. Contoh. Jadi kodenya move EAX 10 hexa terus push ke stack. Nah push ini cuma satu nih argumennya. Jadi tujuannya sudah jelas kemana. Ke stack. Terus move AX. Push ke AX. Oke kita gambar stack-nya. Oke misalnya stack-nya dari atas ya. Sudah sampai segini nih isinya. Berarti ini adalah alamat stack pointer-nya nih. Jadi stack pointer-nya adalah isinya adalah alamat ini. Jadi alamat stack paling atas itu berapa. Terus move EAX 10. Berarti di EAX ada nilai 10. Kemudian di push ke stack. Nilai EAX. Berarti stack-nya nambah. Nilainya adalah 10. nanti ESP ke sini. Nambah 4 byte. Di update ESP-nya. Misalnya nih alamat nomor berapa nih. FF 08 misalnya nih alamatnya. Terus setelah di push itu stack-nya jadi nambah. Tapi nambahnya ke bawah. Jadi FF 0 4. Terus move AX 0 1. Hexadesimal. Ya ada AX isinya 0 1. Kemudian di push ke stack. Jadi push isi EAX ke stack. Berarti stack-nya nambah. Satu elemen lagi. 0 1 hal isinya. Oke isi ESP update ke sini. ESP. Ini jadinya ESP isinya FF 0 0. Jadi ada register namanya EAX ya. Tadi isinya yang kita ubah-ubah. Terakhir isinya 0 1. Terus ada register ESP untuk nge-track. Stack paling atas itu di alamat berapa. Sekarang isinya FF 0 0. Itu. Tiap di push itu ESP-nya berubah. Berkurang 4. Oke terus kodenya lagi move AX 77. Ini enggak aruh apa-apa nih terhadap stack. Kemudian lanjut FOP. Ini saya lewat ya. Move AX 77 itu cuma naruh nilai 77 Hexadesimal ke AX. Stack-nya enggak berubah. Oke lanjut. POP EAX. Nah kalau POP artinya adalah ambil stack teratas. Terus taruh ke mana. Nah ini tujuannya nih. Taruh ke mana. Jadi ambil nilai stack yang paling atas. Nilai stack paling atas di mana. Lihat ESP. Sekarang di alamat FF 0 0. Maka ambil nilai di alamat FF 0 0. Taruh di. EAX. Oke jadi ini diambil. Gimana ambilnya. Enggak diambil sih. Cuma di copy ke EAX. Sudah kan. Sudah di update. ESP-nya. Jadi ESP-nya sekarang di sini. Nah gitu. Sekarang ESP nilainya adalah ditambah 4. Itu. Jadi POP EAX. Ambil dari stack. Dikopi nilainya. Tapi enggak dihapus ya di sini. Karena kalau tambah-hapus juga. Itu akan. Makan waktu juga. Jadi cuma di copy aja. Terus copy ke tujuan. Kalau sudah. Stack pointer di update. Ditambah 4. Terus POP lagi EAX. Berarti ambil dari stack. Yang posisi paling top. Paling atas. Sekarang paling top tuh di sini. FF 0. Berarti nilainya adalah 10. Taruh di EAX. Ini jadi 10. Terus taruh di EAX. Sudah. Setelah itu. ESP-nya di update. Jadi FF 0. 8. Ditambah 4. Ini sudah. Sekarang stack pointernya ada di balik lagi. Ke FF 0. 8. Itu contohnya untuk operasi stack. Jadi operasinya dua. Push. Copy dari sumber. Ke stack. Kemudian POP. Ambil dari stack. Taruh ke tujuan. Tapi nilai yang sudah ditaruh di stack itu tetap ada. Tidak akan dihapus. Nanti kalau ada push lagi nanti akan ditimpa. Oke yang push itu instruksinya di sini ada push. Terus yang satunya POP. Ini penjelasannya. Jadi ambil data dari stack. Kemudian copy ke tujuan. Terus nilai ESP ditambah 4. POP bisa ke register, bisa ke memory tujuannya. Nanti opcode-nya berbeda. Oke. Terus kalau di modul ada tambahan lagi. Misalnya kita ingin nge-push 1 word. Kan kalau push aja gini kan defaultnya kan sesuai dengan arsitektur kan 32 bit. Atau 4 byte. Kalau kita mau nge-push cuma setengahnya 1 word atau 2 byte. Maka tambahkan ini. Kata kunci push kemudian word. Nanti tapi sebaiknya nih dihindari nih. Karena kita operasinya di arsitektur 32 bit. Maka push sama POP-nya yang default aja nih. 4 byte. Oke. Untuk push dan POP ada pertanyaan dulu. Nanti kita pakai di fungsi. Jadi untuk memanggil fungsi. Parameter fungsi ditaruh di stack. Nggak ada. Kalau nggak ada lanjut ke push AD. Ini push all. Eh push A aja nih cukup. D-nya untuk double word. Di push A defaultnya udah double word. Jadi semua register di push ke stack. Di AX, ECX, EDX, EBX yang 8 itu. Yang general purpose register. Push AD. Kemudian POP AD untuk ambil data dari stack 8 elemen. Kemudian taruh di masing-masing register. Oke. Ini silakan dicoba. Jadi nyobanya EAX, ECX itu kalian isi dengan nilai tertentu. Terus di push A. Kemudian ubah nilai register-nya. Terus di POP A lagi. Nanti harusnya balik ke yang awal. Dia ada push A. Kemudian ada POP A. Nggak perlu pakai AD ini ya. Kalau push A itu otomatis 32 bit. Karena defaultnya kita di arsitektur 32 bit. Yang ini nggak tahu nih. Nih saya coba. Kalau push A dan POP A itu 32 bit. Terus, nah satu lagi register flags. Itu untuk menyimpan register flags ke stack. Itu pakai push F. Kemudian untuk merestore lagi pakai POP F. Ini biasanya dilakukan kalau kita mau berpindah ke program yang lain. Misalnya ini OS-nya nih biasanya. Jadi ganti ke proses yang lain. Itu register. Semua register di proses yang lama itu disimpan dulu. Atau mau manggil suatu fungsi. Itu semua register disimpan dulu. Nanti kalau kembali dari fungsi di restore lagi. Pakai POP. Oke. Push POP. Itu yang biasa. Kemudian ada tambahan push A, POP A. Itu untuk nge-push all register. Jadi semua general purpose register. Ada 8. Nanti yang di-push itu 8 kali 4. 32 byte. Alamatnya nanti nambah 32. Sekali push. Terus untuk register flags. Itu pakai push F dan POP F. Register flags itu satu register saja nih. Cuma satu register. Lebarnya 32 bit. Oke. Yang GDB ini. Silahkan dicoba saja. Saya contohkan yang. Contoh pakai printf. Nanti di soal LX. Oke. Untuk materinya ada pertanyaan. Sampai sini. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada. Kita coba push. Di LX. Di LX ada soal nomor 3. Ini sudah pakai GCC. Pakai live door isi. Nah pakai fungsi printf. Ini saya contohkan pemakaiannya. Oke. Untuk memakai fungsi printf. Scanf di library C. Itu nanti stringnya harus diakhiri dengan 0. Beda kalau kita pakai read atau write. Karena ada panjangnya. Land yang kemarin. Itu bisa kita set. Kalau untuk printf. Scanf. Itu dia. Tidak ada panjangnya berapa. Tahunya berakhir itu dari. Karakter 0. Terus di sini suruh nge-print apa nih. Yellow word aja ya. Pakai printf. Sudah. Kita coba. Yang enggak install Linux. Bisa coba di sini. Biasanya bikin folder baru aja nih. Terus bikin file baru. Jadi misalnya kasih hello.asm. Oke. Sampai sini bisa kan ya. Terus saya mau ngapain. Mau nge-print hello world. Printf. Oke. Karena pakai LX. Cek lagi nih. Oke. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Can Turnier. Terima kasih. Terima kasih. pakai e-flash biasanya enggak langsung keluar nih outputnya nanti pakai e-flash oh iya kalau di LX harus pakai e-flash nih sekalian aja ya f-flash ini untuk nge-flash apa ya nyentor semua output keluar jadi biasanya di buffer dulu kalau outputnya masih dikit itu taruh di buffer dulu baru kalau outputnya udah penuh baru dikeluarin jadi outputnya enggak satu-satu dikit-dikit itu sekarang kita pingin langsung semuanya keluar dipaksa pakai f itu file flash ya flash disentor keluar terus nul nul ini ya semuanya dipaksa keluar saya lupa juga nih artinya apa man f-flash flash stream oh iya kalau argumennya nul berarti semua semua file di flash oke kenapa pakai e-flash ya karena pengalaman yang di LX kalau enggak pakai e-flash itu outputnya nggak mau keluar nih jadi tambahin aja amannya jadi eksternya printf dan f-flash tambahin di sini Hai terus ini fungsi juga akan berarti push parameternya nul berarti sama dengan nol push nol langsung aja kemudian call f-flash kalau sudah dibalikin steknya nettsp oke simpan oke saya coba ini dulu ya atau mau ini udah selesai atau mau ini dulu ngetik dulu Atau ntar aja boleh nanya Pak iya silahkan itu kenapa tadi pakenya S nggak kenapa pakai pop ya Pak kenapa pakenya S nggak pakai pop kalau pop bisa pakai pop jadi pop sekali kan pop sekali nah ini kemana nih kemana coba kan nggak gunakan eh nggak nggak akan kita pakai lagi nilai mesej misalnya pop ke EAX nah ini akan nambah siklus lagi karena pop EAX berarti dari stek copy ke register dari RAM ke CPU terus kan kita efeknya kan mau cuma ESP nya supaya balik ke awal ini pakai add aja nih jadi ESP dibalikin ke awal ESP dinaikin sebanyak 1 elemen 4 byte gitu kalau misalnya push nya 3 kali langsung aja add ESP 12 gitu 4 kali 3 kalau parameternya ada 3 misalnya jadi kan push nya 3 kali itu cara cepetnya terima kasih Pak oke ini saya coba compile dulu ya semoga bisa jadi untuk compile nya disini ada shell tapi shell nya ini terbatas coba saya kecilin dulu jadi kalau udah di save balik lagi kemudian pastikan file nya ada di hadapan mata nih di satu direktor yang sama baru buka shell nya terus untuk compile nya 2 kali ya pakai asm dari assembler dari assembly ke bahasa mesin di asm minf ini formatnya elf 32 untuk yang linux elf itu format xc di linux kalau di windows win 32 minf win 32 terus nama file asm nya hello.asm nah ini hasilnya nah ini hasilnya adalah objek file objek file adalah kode mesin udah kode mesin tapi belum berupa xc yang siap dijalankan kemudian kita link dengan library c pakai gcc min m ini mesin m itu mesin mesinnya 32 bit komputernya maksudnya 32 bit terus hello.o ini keluaran dari assembler tadi kalau sudah output nya adalah satu file namanya a.out ini jalanin aja nih nah kayak gini untuk compile nya tetap bisa dalam satu baris kalau mau ini yasm bla 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 terus tambah dandan dua kali ya jangan sekali icc min m32 hello.o ini dandan ini n ini jadi kalau komen sebelumnya sukses maka lanjut ke komen setelahnya terus langsung dijalanin a.out nah sekali jalan nih saya copy ke dulu kayak ada eh eh nggak bisa di copy copy di sini aja buat bisa nggak nah bisa nah bisa oke sampai sini ada ini yang trouble untuk kompilasinya oke masih nyambungan ya pak di saya pas saya komen yasm itu ada error tulisannya undefined simbol f-flash first use undefined oh coba di externnya ada nggak extern di sini oh tambahin extern f-flash tambahin f-flash di atas jadi tiap fungsi C yang dipakai kita tambahin di extern oke udah bisa oke di perintahnya tadi saya tulis lagi di sini assemble jadi dua kali ya nih ya assemble kita pakai yasm yet another assembler formatnya elf 32 elf ini format linux kalau untuk xc di windows formatnya win32 atau win64 terus nama filenya nih file.asm ini nanti dari assembly ke objek code objek code itu bahasa mesin terus yang kedua adalah di link link dengan library link bisa pakai ld linker itu dia nggak di link ke library jadi actionnya kecil atau pakai gcc di link dengan library libc icc kita pakai mesinnya 32 bit terus yang di link adalah objek filenya file.o jadi ini assemble nih asm file asm terus di link eh di link di assemble jadi .o objek file objek file terus di link jadi xc ini apa tadi assemble ya assemble terus ini di link jadi ini .o nya bisa banyak nih file .o file 2.o dan seterusnya untuk link terus outputnya adalah ini nanti outputnya karena kita nggak pakai min output itu nanti defaultnya outputnya namanya file a.out yang kita jalankan compiler 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 di mana compiler di sini kalau kalian punya file .c itu di compile ke assembly sesuai dengan komputernya arsitektur apa ini Compile .o .omple mobil .ong .o 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 pembajaran compiler linker loader nih paling susah nih di sini enggak ada compiler linker loader prosesnya compile assemble terus jadi objek file di link dengan library yang lain atau file objek yang lain jadi satu ekse baru kalau mau jalanin di load ke RAM oke oke ini yang file ekse nya nih saya enggak pakai output karena nanti susah nih jadi yang aplikasi web ini cuma bisa di whitelist nih perintah apa aja yang bisa di jalankan ysm gcc sama a.op ya masih konek ya nih masih ya udah sampai sini saja ada pertanyaan Pak ini pertanyaan ya silahkan itu kalau pakai Mac OS sama nggak ya Pak sama Linux Mac OS eh sama nggak ya saya nggak tahu ya ya silahkan kan dicoba kalau menggunakan kenapa saya juga nggak bisa Hai pakai yang tadi itu ininya format ekse nya paling coba cari format ekse nya apa nih yang Hai kalau Elf kan di Linux nih Hai extended Linux format executable Linux format kalau di mkos nggak tahu nih dari yang format ekse nya apa jadi walaupun dengan arsitektur nya sama tiap OS itu format ekse nya beda nih nah kalau di Windows itu Win32 Hai kalau di Mac OS saya nggak tahu nih jadi format ekse nya jadi punya apa program di Windows terus di copy ke di Linux Linux ekse nya saya nggak akan jalan karena format ini nya beda format binary nya Hai untuk yang Mac OS silahkan di eksplor sendiri ya saya nggak bisa jawab juga karena nggak punya hai 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 kedi komentar Hai nah tuh ada yang mau diajarin tuh kayaknya di WA tadi saya nemu artikel silahkan dicek ini nya kalau di Mac OS tuh gimana formatnya ini di luar materi praktikum hai 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 sembler linker nah ini juga tadi Hai 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 nah kalau di di Mac OS nih formatnya nih Maco nih formatnya Maco nih formatnya Maco 32 ya silahkan coba di di Assemble dengan format itu kalau bisa Hai jadi kayak gini ya SM Hai terus main F nah ini ganti dengan Mac Maco 32 nah bisa nih terus di link pakai GCC di sini kan buat bisa nggak ya Hai 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 Nggak bisa deh ini namanya cross compiling jadi kita ngompil di arsitektur A untuk arsitektur yang B cross Hai misalnya kalau kita ngompil buat Raspberry kalau ngompilnya di Raspberry raspi itu kan lama kita kompilnya di komputer biasa x86 tapi targetnya ke air m di cross compiling Hai jadi untuk assemble-nya bisa pakai SM nih untuk ngelingnya ke GCC itu nggak bisa karena GCC di sini masih seperti yang untuk Linux Hai harus di install yang multi-library Hai jadi yang pakai Mac OS coba nih nah yes MNF nya nih Maco 32 Hai harus seharusnya GCC di Mac OS bisa nih untuk kalian Hai seharusnya Hai eh ada pertanyaan yang lain Hai untuk materi kali ini Hai enggak ada Hai udah enggak ada ya Hai final Hai kini nanti saya save dulu ya kirim ke hai 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 rupiah Oke udah Hai eh kalau nggak ada sampai sini aja ada yang mau nanya Hai enggak Oh udah kalau Hai udah kalau udah sampai sini saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai 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 Hai